sholat di gereja makroh, baik gereja Yahudi, gereja Yahudi itu namanya sinagog namanya, kalau Nasrani baru gereja, ya dulu Sayyidina Umar bin Khattab belum salat, belum salat asar kali itu, karena di zaman Sayyidina Umar ini Islam luar biasa dipuji di mana-mana disebut kerajaan Al-Faruq, dinasti Al-Faruq itu luar biasa sebab penyebaran wilayah Islam kemana-mana, Sayyidina Umar luar biasa pemimpin yang sangat adil, pemimpin yang luar biasa Sayyidina Umar sholat di Palestine gereja di pinggirannya, di depannya sudah mau maghrib belum asar, sholat kata pemimpin gereja, Pak Presiden di dalam aja dalam aja enggak mau, saya di sini aja, enggak ada tempat soal di jalanan, ada gedung, ada gereja, depannya saya di sini saja, sholat di depannya kata Sayyidina Umar, dipaksa oleh pemimpin gereja, dalam aja, enggak kalau saya di dalam nanti ada muslim-muslim pada ke dalam sholat di gereja ente, nanti ente keganggu ibadahnya sudah saya di luar aja iya baik makroh makroh soal di gereja orang Kristen, orang Yahudi ini habis ibadah Kristen haliluya kata orang Sunda eh tak lain haliluya, halilita itu haliluya, haliluya kentudut terus saja kakinya habis kencing, iya kagak dicopot sepatunya ini sholat di sinagog sholat di gereja makroh begitu, makroh sebab ini tempat-tempat orang non muslim di sana banyak gambar yang kagak-kagak tidak usah kita artinya seumpama ini mau ngapain kan barangkali jamaah bertanya sholat di gereja-gereja ngapain enggak begitu kan ada juga muslim yang kerjaannya dia masang-masang asik dia masang-masang ngeson dia masang bangku lah kebetulan doh kan begitu sholat di situ makroh begitu maksudnya begitu itu kan islam ini luas dan ajaran islam kan bukan buat kita doa rahmatan masing-masing kan punya ajaran dan kita tahu batasannya kalau waktunya mepet mohon maaf makroh doang begitu sholat daripada kita nantinya sholatnya jadi lew begitu kan kita tahu batas kan tujuannya kesalahan terima kasih terima kasih terima kasih